Berlibur ke luar negeri menjadi rutinitas bagi Syahrini. Negara-negara di benua Eropa menjadi destinasi liburan favorit Sang Prinses Cetar Membahana ini. Dan baru-baru ini, Syahrini berkunjung ke Belanda, Perancis, dan dilanjutkan ke Islandia. Rupanya, menempatkan Islandia sebagai akhir dari liburannya, membuat Syahrini menyesal. Sebabnya, di negeri yang selalu diselimuti salju itu, pelancong asal Bogor, Jawa Barat ini belum puas menyaksikan pemandangan berbeda dari negara-negara Eropa yang pernah disinggahinya. Ya, salah satunya adalah Aurora, yakni fenomena alam yang menyerupai cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfir dari sebuah planet akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau angin surya. Menyaksikan fenomena alam Aurora menjadi hal yang menakjubkan bagi Syahrini. Selain tidak ada di Indonesia, Aurora juga terlihat pada waktu tertentu saja. Belum puas berlibur di Islandia membuat Syahrini kesal. Sebabnya, manajer yang juga adik Syahrini, Syahrani, sudah memintanya pulang ke Indonesia karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Kekesalan Syahrini ia ungkapkan pada akun media sosialnya yang ia tujukan kepada Syahrani. Dan terakhir di Islandia sedih, dia nggak dapat penerbangan ke sana, jadi dapatnya dua hari, dia pengen nggak mau pulang. Pulang juga si manajer si petir itu tidak berperik artisan, jadi memang dia nggak ada ampun. Anda boleh riburan artis, tapi pulang, rasakan penderitaan Anda. Alhasil, meski belum puas jelajahi Islandia, Syahrini terpaksa harus pulang ke tanah air. Pasalnya ada kontrak kerja yang wajib ia jalani. Satu di antaranya, pengisi acara Anugrah Musik Indonesia atau Army Awards ke-20 di Taman Mini Jakarta Timur kamis malam kemarin. Selain menyanyi, Syahrini juga mendapat tugas membacakan pemenang salah satu kategori dalam Army Awards ke-20. Untuk tugasnya itu, Syahrini tampil bersama hos musik papan atas, Daniel Mananta. Sayangnya nih, Syahrini tidak menjadi pemenang, bahkan masuk dalam nominasi saja tidak. Dari tahun ke tahun selalu masuk nominasi, tetapi keberuntungan belum ada di aku, semoga tahun depan ya. Untuk penyanyi solo wanita pop terbaik, diraih Yurayunita dengan lagunya Intuisi. Sedangkan untuk pria, diraih Anji dengan lagu Bidadari Tak Bersayang. Dan inilah keseruan saat Syahrini tampil bersama Daniel di atas panggung. Oh, gubra-gubra, jeng-jeng-jeng. Kenapa musiknya jadi seperti ini ya? Kenapa kita in frame tadi udah anggun-anggun gitu, tapi endingnya kita mau pakai... Daniel, hidup itu jangan terlalu serius. Ini acara musik. Dia harus berwarna. Duduk juga harus manja. Baju juga harus cetar, membahana. Musik Indonesia juga harus paling cetar di santai rejala raya.